Iya, iya bukan netizen sih, itu hanya beberapa orang yang memiliki sentimen politik negara. Kan kita lihat jumlah apa yang komen, kalau ada 7 ribu yang komen, kemudian nganggap satu konten kreator, ya sah-sah saja. Tetapi sebenarnya, itu bukan konten kreator, konten Dedy Mulyadi cagup konten kreator, bukan. Dedy Mulyadi adalah cagup yang kreatif. Bisa meminist politik dengan baik, dengan biaya yang sangat murah, bersilaturahmi. Dan saya lihat calon yang lain pakai konten kreator, pakai konten kreator, pakai konsultan. Justru malam menurut saya, ah iya lah ngapain, ngapain orang lain. Tetapi yang saya pokus adalah, bahwa kan politisi itu apa yang dilakukan harus terekam. Nah, harus terekam biasanya, apa yang dilakukan saya rekam. Cuma persoalannya, mungkin yang dilakukan oleh saya itu konsisten dan berlangsung ulama, sehingga, dan diminati publik. Mungkin banyak juga para politisi, atau siapapun yang lain membuat konten-konten, tapi sedikit yang diaduk. Itu aja. Jadi strategi politik atau seperti apa sih? Kenapa? Strategi kampanye atau seperti apa? Enggak, itu kan gini. Youtube saya itu kan berjalan sudah jauh sebelum masa kampanye. Youtube saya itu berjalan ketika saya menjadi anggota DPR. Saya berhenti jadi Bupati, karena saya orangnya nggak bisa diem. Saya harus merekam apa yang saya lakukan dalam setiap waktu. Karena waktu itu, jabatan anggota DPR itu waktunya sangat kuang. Nggak kayak Bupati, karena sangat kuang. Saya harus menggunakan waktunya untuk berbuat kebaikan bagi masyarakat. Dan itu direkam. Dan pada akhirnya kan selalu viral. Dari cerita mahojo, cerita casuara. Apa yang ada di Youtube saya hari ini, ya sudah banyak yang sudah selesai sekolah. Rumahnya sudah diperbaiki. Sudah banyak yang kambingnya nambah. Jadi bukan... Kalau konten kreator kan gimmick. Kalau saya kan alaminya. Kan kita lihat jumlah apa yang komen. Kalau ada 7 ribu yang komen, kemudian nganggap satu konten kreator. Ya sah-sah saja. Tetapi sebenarnya, itu bukan konten kreator. Konten Dedy Mulyadi cagup konten kreator. Bukan. Dedy Mulyadi adalah cagup yang kreatif. Bisa meminis politik dengan baik, dengan biaya yang sangat murah. Bersilaturahmi. Dan saya lihat calon yang lain pakai konten kreator. Pakai konten kreator, pakai konsultan. Justru malam menurut saya, I dola ngapain. Tetapi yang saya fokus adalah Bahwa, kan politisi itu apa yang dilakukan harus terekam. Nah, harus terekam ya saya. Apa yang dilakukan saya rekam. Cuma persoalannya, Mungkin yang dilakukan oleh saya itu konsisten. Dan berlangsung ulama. Sehingga, dan diminati publik. Mungkin banyak juga para politisi. Atau siapapun yang lain membuat konten-konten. Tapi sedikit yang diaduk. Itu aja. Jadi strategi politik itu seperti apa sih? Kenapa? Strategi kampanye itu seperti apa? Enggak, itu kan gini. Youtube saya itu kan berjalan Sudah jauh sebelum masa kampanye. Youtube saya itu berjalan Ketika saya menjadi anggota DPR. Saya berhenti jadi bupati. Karena saya orangnya, Enggak bisa diam. Saya harus merekam apa yang saya lakukan Dalam setiap waktu. Karena waktu itu, Jabatan anggota DPR itu waktunya sangat kuang. Enggak kayak bupati. Karena sangat kuang, Saya harus menggunakan waktunya Untuk berbuat kebaikan bagi masyarakat. Dan itu direkam. Dan pada akhirnya kan, Selalu viral. Dari cerita Makojo, Cerita Casuara. Apa yang ada di Youtube saya hari ini, Sudah banyak yang sudah selesai sekolah. Rumahnya sudah diperbaiki. Sudah banyak yang kambingnya nambah. Jadi bukan. Kalau konten kreator kan gimmick. Kalau saya kan alaminya. Kan kita lihat jumlah apa yang komen. Kalau ada 7 ribu yang komen, Kemudian menganggap satu konten kreator, Ya sah-sah saja. Tetapi sebenarnya, Itu bukan konten kreator. Konten Dedy Mulyadi cagup konten kreator. Bukan. Dedy Mulyadi adalah cagup yang kreatif. Bisa meminis politik dengan baik, Dengan biaya yang sangat murah. Bersilaturahmi. Dan saya lihat calon yang lain, Pakai konten kreator. Malah. Pakai konten kreator, Pakai konsultan. Justru malam menurut saya, Ayudah lah. Tetapi yang saya fokus adalah, Bahwa kan politisi itu, Apa yang dilakukan harus terekam. Nah harus terekam ya saya, Apa yang dilakukan saya rekam. Cuma persoalannya, Mungkin yang dilakukan oleh saya itu konsisten, Dan berlangsung ulama, Sehingga, Dan diminati publik. Mungkin banyak juga, Para politisi atau, Siapapun yang lain, Membuat konten-konten, Tapi sedikit yang diaduk. Jadi strategi politik atau seperti apa sih? Kenapa? Strategi kampanye atau seperti apa? Enggak, itu kan gini, Youtube saya itu kan berjalan, Sudah jauh sebelum, Masa kampanye. Youtube saya itu berjalan, Ketika saya menjadi anggota DPR. Saya berhenti jadi bupati, Karena saya orangnya, Saya harus merekam apa yang saya lakukan dalam setiap waktu. Karena waktu itu, Jabatan anggota DPR itu waktunya sangat uang. Enggak kayak bupati, Karena sangat uang, Saya harus menggunakan waktunya, Untuk berbuat kebaikan bagi masyarakat. Dan itu direkam. Dan pada akhirnya kan, Selalu viral, Dari cerita Makojo, Cerita Casuara, Apa yang ada di Youtube saya hari ini, Sudah banyak yang sudah selesai sekolah, Rumahnya sudah diperbaiki, Sudah banyak yang kambingnya nambah, Jadi bukan, Kalau konten kreator kan gimmick. Kalau saya kan alaminya. Kan kita lihat jumlah apa yang komen, Kalau ada 7 ribu yang komen, Kemudian menganggap satu konten kreator, Ya sah-sah saja. Tetapi sebenarnya, Itu bukan konten kreator, Jadi Mulyadi, Cagup konten kreator, Bukan. Jadi Mulyadi adalah, Cagup yang kreatif. Bisa meminist, Politik dengan baik, Dengan biaya yang sangat murah, Bersilaturahmi. Dan saya lihat, Calor yang lain, Pake konten kreator, Malah. Pake konten kreator, Pake konsultan. Justru malah, Menurut saya, I doh gak ngapain, Tetapi yang saya fokus adalah, Bahwa, Kan politisi itu, Apa yang dilakukan harus terekam. Nah, Harus terekam ya saya, Apa yang dilakukan saya rekam. Cuman persoalannya, Mungkin yang dilakukan oleh saya itu konsisten, Dan berlangsung ulama, Sehingga, Dan diminati publik. Mungkin banyak juga, Para politisi, Atau, Siapapun yang lain, Membuat konten-konten, Tapi sedikit, Yang dilakukan. Itu aja. Jadi strategi politik, Atau seperti apa sih? Kenapa? Strategi kampanye, Atau seperti apa? Enggak itu kan gini, Youtube saya itu kan berjalan, Sudah jauh sebelum, Masa kampanye. Youtube saya itu berjalan, Ketika saya menjadi anggota DPR, Saya berhenti jadi bupati, Karena saya orangnya, Gak bisa di, Saya harus merekam, Apa yang saya lakukan, Dalam setiap waktu, Karena waktu itu, Jabatan anggota DPR itu, Waktunya sangat uang, Gak kayak bupati, Karena sangat uang, Saya harus menggunakan waktunya, Untuk berbuat kebaikan, Bagi masyarakat, Dan itu direkat, Dan pada akhirnya kan, Selalu viral, Dari cerita Makojo, Cerita Cahsuara, Apa yang ada di Youtube saya, Hari ini ya, Sudah banyak yang, Sudah selesai sekolah, Rumahnya sudah diperbaiki, Sudah banyak yang kambingnya nambah, Jadi bukan, Kalau content creator kan gimmick, Kalau saya kan alamiya. Terima kasih.